Ketua KKSS Jawa Tengah Halo, Assalamualaikum Ibu Musdalifah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Musdalifah, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat Sehat walafiat, Alhamdulillah Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini, Ibu Musdalifah Ibu, untuk perbincangan pertama kita kami ingin bertanya bagaimana Untuk saat ini perkembangan keorganisasian KKSS di Jawa Tengah sekarang? Sekarang ini yang jelas itu lebih banyak lagi kontribusi kita kepada daerah utamanya Karena selama selesai pandemi ini Kita sudah mulai kegiatan yang sebulannya kita tidak boleh mengadakan kegiatan apapun Tapi saat sekarang ini kita sudah adakan halal-halal sejauh Tengah Terus kontribusi mengunjungi panti jompo Dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang lain Yang pada saat pandemi kemarin kita cuma memberikan santunan Berupa sembako kepada masyarakat-masyarakat Tapi sekarang ini kita lebih banyak menghimpun masyarakat Itu dalam satu tempat kita buat acara Oke, Ibu Musdalifah, kalau kami boleh tahu ada berapa anggota KKSS di Jawa Tengah saat ini? Saat ini ada 2.780 sekian KK 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 ya? Oke, untuk tadi sudah disampaikan oleh Ibu Musdalifah Bahwa sudah ada beberapa kegiatan yang mungkin pada saat pandemi Tidak sempat dilaksanakan begitu di luar rumah atau di luar ruangan begitu Hanya dilakukan melalui Zoom dan sekarang sudah mulai kembali di Galakana Untuk kegiatan atau aktivitas setiap bulannya mungkin ada Ibu Musdalifah? Setiap bulannya itu kita memang mengadakan pertemuan Oke Tapi tidak berupa arisan Karena kami sangat menghindari yang namanya arisan Karena menghindari warga kita yang sebenarnya Karena tingkat kemampuan di Jawa Tengah oleh warga KKSS itu berbeda-beda Jadi jangan sampai saat sekarang ini Dia ikut arisan tapi tidak sanggup untuk ketempatan tempat berikutnya Jadi kita adakan pertemuan saja silatuh lahmi Tapi arisan tidak kita adakan Baik Ibu Musdalifah, terkait dengan topik kita pada sore ini Ini kontribusi dan sinergi KKSS dengan pemerintah daerah Jawa Tengah Nah lalu kemudian upaya seperti apa yang sudah dilakukan oleh KKSS Jawa Tengah Untuk saat ini untuk membangun dan juga menjaga sinergitas Dengan anggota masyarakat maupun lingkungan sosial di Jawa Tengah Kita sudah beberapa kali mengadakan donor darah Untuk warga dan warga sekitarnya Dan kita setiap bulan puasa itu Pasti memberikan santunan minimal 3.000 paket untuk warga Dan juga di kegiatan misalnya ada banjir Di Semarang tentunya biasanya ya ada banjir di Pekalongan Kita tetap memberikan santunan Kontribusi KKSS itu sangat-sangat diperlukan oleh sudah Mereka sudah tahu bahwa KKSS ini sangat sinergi dengan masyarakat di sana Oke, Ibu Musdalifan, di 2023 ini kan kita tahu bahwa ini sudah masuk tahun pemilu Dan juga menjelang 2024 nantinya Bagaimana KKSS Jawa Tengah untuk tetap menjaga persatuan dengan anggota KKSS di Jawa Tengah Untuk menjaga pemilu sehat itu di sana? Jadi begini khusus untuk warga KKSS Setahun yang lalu kami sudah menghimbau bahwa tahun 2023 adalah tahun politik Jadi kami himau kepada warga bahwa silahkan mereka berpolitik Tapi jangan membawa nama-nama KKSS Jadi dalam grup-grup KKSS sendiri apabila ada yang istilahnya seperti kampanye Kami langsung keluarkan dari grup Itu sudah diimbau ya kepada anggota KKSS? Sudah, sudah berapa kali kami imbau Oke, Ibu Musdalifan sebelum kita akhiri perbincangan kita pada sore ini Kami ingin tahu kalau Ibu Musdalifan ada juga jajaran di sana mengadakan pertemuan Makanan khas Sulawesi Selatan yang paling sering dinikmati di sana itu apa Ibu? Ya, jelas Barungko Barungko, oke Barungko, terus Katirisala, terus Jalan Kote itu pasti ada Kalau makanan beratnya Ibu? Coto, Coto Makasar Pernah juga ya Kalau di sana ya Kalau kita sih Barungbo namanya ya Oke Nah terakhir kembali ke Sulawesi Selatan di Bung Musdalifan kapan? Saya terakhir ke Sulawesi Selatan, ke Makasar waktu ada Apeksi Apeksi, oke Tapi terus menjalin hubungan? Ya, saya bawa ini kontingen dari Jakarta, apa, dari Jawa Tengah dan dari Semarang dan Jakarta Selatan Baik, Ibu Musdalifan terakhir, harapan untuk kemajuan dan juga persatuan KKSS di Jawa Tengah? Saya cuma berharap bahwa kita semua pekerjaan yang kita kerjakan adalah kita mulai dari niat yang baik, itu saja Dan ayo kita sama-sama, apapun warna, jangan melihat warna, jangan melihat lambang Kita bergandengan tangan untuk memajukan nama KKSS di rantau Karena falsafah untuk kami sendiri bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Saya kira baik Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Haji Musdalifan Pangkas, selaku Ketua Badan Pengurus Wilayah KKSS Jawa Tengah Sudah bergabung bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini Salam sehat Ibu Ya, terima kasih Baik, baik pemirsa, kita lanjutkan informasi lagi